Intro Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tidak main-main dengan ancaman akan memenjarakan wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak. Bahkan lima sel di lembaga pemasyarakatan Nusa Kambangan telah disiapkan untuk para pengembang pajak itu. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat di Jenderal Pajak, Hestui Yoga, Saksama, mengatakan saat ini lapas Nusa Kambangan mulai difungsikan kembali untuk melakukan proses penyandaraan atau gis jeling terhadap para penunggak pajak. Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan meminta komitmen yang besar bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dalam hal perpajakan yang hanya bisa dimanfaatkan hingga 31 Mart 2017. Ada beberapa hal yang dapat meringankan wajib pajak dalam mengatasi tunggungan pajak, yakni menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga atau denda yang belum dilunasi pada SPT surat keputusan atau putusan untuk masa pajak tahunan. Tindakan tegas berupa denda dan penyandaraan akan dijatuhkan di jen pajak dengan berbekal sejumlah dokumen penting seputar kepemilikan harta wajib pajak. Berikut jumlah kemudian akses yang telah diperingan otoritas jasa keuangan. Dokumen dimaksud berupa data dari sistem informasi debitur, Badan Pertahanan Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kependudukan, Transaksi Pusat, Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta data lain dari instansi, lembaga, asosiasi dan profesi. Bagaimana kesiapan di jen pajak menghadapi wajib pajak nakal? Apakah lapas musya kambangan menjadi tempat terakhir para wajib pajak nakal? Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.